cara mengecilkan pori-pori wajah dengan menggunakan bahan alami halo semuanya selamat pagi selamat siang ataupun selamat sore yang teman-teman mendengarkan melihat video ini di hari yang berbahagia ini teman-teman semoga teman-teman dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa sudah sarapan belum hari ini kalau belum mari kita sarapan bareng-bareng dengan sebuah ilmu pengetahuan yang bagus banget sekali teman-teman apa sih ilmu pengetahuan yang akan kita bagikan hari ini kita akan berbagi mengenai ilmu cara mengecilkan pori-pori wajah teman-teman teman-teman pasti tahu ya beberapa orang wajah beberapa laki-laki atau perempuan itu kadang kulit wajahnya itu agak kelihatan bolong-bolong gitu kan teman-teman itu adalah karena wajahnya itu wajahnya itu pori-pori itu kadang ada yang tersumbat terus akhirnya tidak dapat menyerap keringat, kulit terus ada karena bekas jerawat juga dan permukaannya itu menjadi seperti kayak bulan teman-teman bolong-bolong gitu kan juga bisa karena tersumbatnya itu bisa karena ada jerawat komedo dan jadi lebih terbuka gitu kan teman-teman pokoknya ini ada cara untuk mengecilkan pori-pori yang sudah membesar ya yang pertama teman-teman ini adalah jeruk nipis ya teman-teman pasti tahu jeruk nipis ya jeruk nipis ini mirip dengan lemon ya cuma warnanya ini hijau jeruk nipis ini teman-teman ini mengandung vitamin C dan antioksidan yang bagus untuk mengangkat sel kulit mati ya teman-teman jadi misalnya terjadi pelebaran pori-pori karena sel yang sudah tua itu bisa diregenerasikan lagi dengan menggunakan jeruk nipis ya caranya gimana teman-teman ya teman-teman bisa menggunakan mengoleskan perasan jeruk nipis ya teman-teman tahu ya jeruk nipis ini dipotong bagi dua bagi tiga terus diperes diambil airnya kasih campuran sedikit air terus di jadikan masker gitu kan terus dibiarkan selama 15 menit kemudian bilas dengan air bersih air hangat lebih kami rekomendasikan ya teman-teman gitu cara mengecilkan pori-pori yang pertama teman-teman teman-teman bisa praktekan apabila teman-teman punya bekas jerawat yang akhirnya menjadi kulit wajahnya berlubang atau mungkin dulu bekas ada komedo komedinya terlalu banyak jadi teman-teman kalau tahu komedo ya jadi kalau teman-teman terlalu banyak kotoran atau bekas make up akhirnya masuk ke lubang pori-pori itu kan akhirnya menjadi agak warnanya agak hitam itu berisi komedo itu kalau di teken-teken gitu kadang ada yang keluar gitu kan teman-teman itu komedo ya Hai lah cara untuk mengecilkan tadi yang teman-teman yang pertama adalah membersihkan dulu komedonya itu terus teman-teman pakai tips tadi yaitu dengan jeruk nipis jadikan masker nanti mengecil itu pori-pori teman-teman semua yang kedua yaitu bahannya ini gampang ditemukan kan teman-teman teman-teman bisa tinggal pergi ke kulkas atau lemari es di rumahnya masing-masing cek teman-teman bikin es batu atau mungkin beli es batu di warung ya 500 atau 1000 dapat seplastik teman-teman es batu ini bisa berfungsi untuk mengecilkan pori-pori wajah teman-teman secara alami caranya eh teman-teman ambil batu tadi kan es batu itu dibungkus dengan kain ataupun sapu tangan ya yang bersih aja lah pasti harus bersih teman-teman karena ini kan buat wajah ya terus itu dioleskan kayak di kompres gitu ya itu 15 menit sampai itu biar nanti lama-lama itu pori-porimu itu mengkeret menjadi mengecil menutup gitu kan teman-teman ini harus rutin teman-teman lakukan biar lebih teman-teman apa kelembaban dari wajahnya teman-teman itu bisa terjaga menjadi lembab menjadi lebih kenyal dan akhirnya menutup gitu ya teman-teman itu yang kedua dengan es batu terus yang ketiga teman-teman yaitu kita menggunakan cuka apel mungkin teman-teman heran cuka cuka apel ini kayak apa ya kita kan mungkin lebih tak familiar nya dengan cuka yang berada di jual-jual buat masakan itu ya cuka biasa ya tapi ini ada kok yang jual teman-teman bahkan di sualayan-sualayan itu ada cuka apel selain mengatasi jerawat teman-teman cuka apel ini ternyata cuka apel ini juga bisa mengecilkan pori-pori jadi cuka apel cuka apel ini teman-teman bisa mengatasi jerawat juga bisa mengecilkan pori-pori caranya teman-teman satu sendok makan cuka apel itu diteteskan ya satu sendok makan kemudian akan ada segelas air celupkan kapas itu yang diteteskan tadi ke bagian wajah teman-teman semua di dioles-oles gitu ditutul-tutul gitu teman-teman biar bisa meresap ya meresap ke pori-pori kita jadi nanti pori-pori teman-teman itu wajahnya menjadi lebih kenyal dan lebih apa lebih dapat melakukan regenerasi sehingga gitu ya jadi cuka apel ini bisa mengatasi jerawat juga juga bisa mengecilkan pori-pori di wajah kita kita lanjut yang keempat teman-teman yang keempat ini adalah dengan minyak zaitun minyak zaitun ini ternyata mengandung banyak zat ya yang bagus untuk mengecilkan pori-pori juga mencegah tidak muncul keriput ya di usia yang masih belum tua kok sudah keriput gitu ya jadi intinya teman-teman 30-40 kadang-kadang ada yang sudah mulai agak keriput ya kalau teman-teman pakai terapi minyak zaitun ini karena mengandung anti zat antioksidan dan yang disebut polifenol dan polifenol ini teman-teman bisa melindungi sel-sel dari ancaman kerusakan sehingga sel-sel wajah kita itu menjadi tidak rusak dan juga bisa mengecilkan pori-pori wajah jadi teman-teman campurkan satu sendok makan minyak zaitun tambah dengan satu sendok teh madu dan jadikan masker wajah Oke gitu ya teman-teman ini gampang banget teman-teman dan ini bener-bener bisa dipraktekan kita teman-teman yang ke terakhir kelima adalah mandi uap mandi uap ini biasanya teman-teman bisa temukan di ahli-ahli kecantikan tapi juga kita bisa membuat apa mandi uap dengan cara-cara mudah ya yang jelas cara mudah misalnya dengan diuapin wajahnya gitu kan dengan air-air yang sudah mendidih air sudah mendidih itu teman-teman bisa mengecilkan pori-pori ya ya teman-teman Oke teman-teman demikianlah maham tips cara mengecilkan pori-pori yang kita selesai hari ini ada mandi uap minyak zaitun cuka apel es batu dan jeruk nipis teman-teman bisa praktekan kelima-limanya mana yang bisa mengecilkan pori-pori jika teman-teman punya pori-pori wajah yang sangat lebar sangat gede karena dulu pernah jerawatan waktu masih muda coba ini teman-teman pakai jeruk nipis bisa kan gampang ditemuin di warung pakai es batu juga ada di kulkas tinggal ngambil atau pakai yang lain cuka apel minyak zaitun dan juga kalau mungkin teman-teman pergi ke pusat kebugaran dan lainnya ada mandi uapnya atau tempat klinik kecantikan bisa pakai mandi uap juga atau mandi uapnya dengan uap-uap yang khusus di wajah aja misalnya dengan air yang mendidih diambil di paskom terus kita uapin di wajah juga bisa semoga bermanfaat semoga bisa teman-teman praktekan dan ber bisa mengecilkan pori-pori teman-teman kita bertemu di video-video yang lainnya sampai jumpa dan selalu menjaga kesehatan